Intro Di bulan suci Ramadan, keluarga besar Kejaksana Negeri Minahasa menggelar buka puasa bersama yang dihadiri Bupati Minahasa Insinyuruh Iko Oktavian Loring, Forkopimda beserta anak yatim pada hari Selasa 28 Mei 2019 di kantor Kejari Minahasa. Acara ini diawali sambutan Kejari Minahasa Rahmat Buniman Taufani dimana ia mengatakan semoga suasana kebersamaan yang diliputi rasa kekeluargaan saat ini akan semakin mempererat tali siraturami dan janinan persaudaran yang erat di antara kita semua. Ini arti tersendiri karena bulan Ramadan merupakan bulan penuh rahmat dan makhira. Ibadah puasa bukan juga merupakan alasan untuk mengurangi produktivitas kerja karena rasa lapar dan dahaga tetapi jadikanlah ibadah puasa sebagai dorongan untuk meningkatkan produktivitas karena setiap amal baik yang kita laksanakan pada bulan suci Ramadan ini seperti kita ketahui bersama dendatakan sebagai ibadah yang mendapat pahala besar di sisi Allah SWT. Dalam sambutannya Bupati Minahasa mengajak untuk kita terus berupaya meningkatkan kualitas iman, memperkuat ketakwaan, menimbulkan rasa cinta kepada keadilan dan persamaan derajat umat manusia, memperbanyak amal, serta mempererat hubungan kasih sayang dengan umat sesama. Bupati juga menyampaikan terima kasih dan memberikan penghargaan yang tinggi kepada tokoh-tokoh agama dan seluruh umat muslim di Kabupaten Minahasa atas kontribusinya dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, damai dan nyaman. Kiranya kebersamaan dengan pemerintah akan tetap terpelihara dalam bingkai persaudaraan yang rukun sehingga menjadi kekuatan yang besar bagi berbagai program pembangunan yang sementara dan yang akan dilaksanakan demi terwujudnya Minahasa maju dalam ekonomi dan budaya adil dan sejahtera. Pertama pemerintah, Bupati Minahasa, pribadi dan keluarga, keluarga Rory di mana? Selamat. Bapak Wakil Bupati, Bapak Rory di depan di sesi, Bapak Bupati, Bapak Rory di depan dihidupan Menteri Kom saya menyampaikan ucapan selamat dan menganggapkan ibadah luas di tahun 1,440 hijri bara saudara-saudara iku umat muslim semoga ibadah di bulan suci Ramadan ini akan membahas berkat kebahagiaan, kedamaian dan kesiaparan bagi seluruh umat Dalam jalan kehidupan yang diberakan oleh sang pencetak Sebagaimana tujuan pada kuasa itu sendiri Yaitu itu menciptakan manusia yang takut Dari Tondalno Minasa, Tim Sulut News TV, Christiana Kere melaporkan